Intro Cuman berselang 3 atau 4 bulan setelah dikeluarkannya MiG B-Vlog M1 ini, Rika lagi-lagi mengeluarkan MiG generasi keduanya yang namanya B-Vlog M2 teman-teman. Dan ini saya sudah pakai MiG-nya, ini saya sudah terima beberapa hari yang lalu, dan MiG-nya sudah saya pakai sekarang untuk mengisi suara dalam video ini. Ini tanpa saya edit sama sekali ya, jadi kalian bisa tahu dan bisa dengar langsung bagaimana kualitas suaranya. Kira-kira apa bedanya ya dengan MiG B-Vlog M1? Untuk selengkapnya kalian bisa ikuti terus videonya, saya Kadeh kembali lagi di channel HiDek. Oke langsung saja kita mulai dari harganya ya. Di sini kita lihat ada yang jual 327, 329, 335, 324. Nah ini bisa dibilang harganya nggak sampai Rp350.000 ya. Dan untuk B-Vlog M2 ini memang satu versi, yaitu dengan 2 MiG. Jadi berbeda dengan B-Vlog M1, ada M1S dengan 1 MiG, M1D dengan 2 MiG. Dan antara MiG M1D dan M2 ini juga selisih harganya cuma Rp25.000-Rp30.000 saja. Kira-kira kenapa ya? Nah kita lihat paket pembelian MiG B-Vlog M2 ini, yang saya lihat sama saja dengan paket pembelian B-Vlog M1D. Kalian dapetin 1 buah charging case, 2 MiG dan 1 receiver. Di sini ada kabel charger type C, dan tentunya di amplop ada kartu garansi serta buku manualnya. Nah kalau saya lihat dari boxnya di sini, fitur dan spesifikasi kedua MiG-nya sama saja. Sudah ada noise reduction-nya yang bikin suara jadi lebih jernih, mode mute ada, dan mode reverb juga sama-sama ada. Sampai cara pemakaiannya pun sama, jadi tinggal colokkan receiver ke HP, dan Mi tinggal dinyalakan dan siap dipakai. Nah untuk spesifikasinya, bisa dilihat di bagian belakang boxnya, bisa dilihat sendiri dari frekuensi, kapasitas baterai, transmission-nya, sama-sama bisa dipakai sejauh 20 meteran. Bahkan lama pemakaiannya juga sama, bisa digunakan sampai 7 jam pemakaian. Mungkin beratnya saja nih, yang agak beda sedikit. Jadi ada selisih 11 gram saja. B-Vlog M1D 74 gram, sedangkan B-Vlog M2 85 gram. Tapi kalau sama-sama dipegang sih, nggak terlalu berasa bedanya. Terus kira-kira apanya yang di-update ya? Nah di sini bisa kita lihat pada charging case-nya, beda dengan M1. Pada MiG-Vlog M2, di bagian luarnya sudah ditambahkan indikator sisa baterainya teman-teman. Update yang bermanfaat, ini biar kita tahu sisa baterai dan kapan harus nge-charge. Nah sekarang kita lihat receiver dan mikrofonnya. Kedua receiver-nya kayak gini, sama-sama ada logo tulisan berika dan masing-masingnya tetap ada colokan Type-C-nya. Jadi karena pemakaiannya memang dicolok ke HP dan memakai power di HP, ini jaga-jaga kalau HP-nya lowbed kalian bisa isi daya HP melalui receiver-nya ini teman-teman. Kemudian kita lihat mikrofonnya, bisa diperhatikan ada perbedaan di bagian atasnya. Tapi saya belum tahu apakah ini memberikan pengaruh bagi kualitas suaranya. Coba deh sekarang simak tes penggunaan kedua mikrofonnya. Nah ini saya sudah pakai mic biflog M1-nya. Ketika mic menyala, baik biflog M1 maupun M2, ketika mic sudah menyala, noise reduction-nya sudah auto-on. Dan ini adalah kualitas suara menggunakan mic biflog M1 teman-teman. Dan ini saya sudah balik lagi menggunakan mic generasi kedua dari Blika yaitu biflog M2 teman-teman. Apakah ada perbedaan antara generasi pertama dan kedua ini? Nanti teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Nah menurut saya pribadi sih kualitas suaranya sama saja. Nah untuk sekarang simak tes pemakaian mic biflog M2 di luar ruangan. Nah seperti saat ini, saya sedang berada di jarak kurang lebih 20 meteran dari kameranya atau receiver-nya. Saya yakin teman-teman bisa, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas dan jernih. Jadi beginilah kualitas mic dari Blika biflog M2 ini teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian cek saja link pembelian di deskripsi. Dan microphone ini memiliki tiga mode. Ini ada mode normal yang saya pakai sekarang ini mode normal. Jadi ketika mic dipakai dan sudah dinyalakan, maka otomatis berada di mode normal. Yang artinya noise reduction-nya sudah auto-aktif. Dan kemudian mode kedua, mode mute. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-mute suaranya, kalian bisa tekan tombol yang ada di mic sebanyak dua kali. Dan kemudian ada mode reverb atau mode gemah. Untuk masuk ke mode gemah, kalian tekan tombolnya tiga kali. Cek kesuara menggunakan mic biflog M2. Dan ini sudah berada di mode gemah atau mode reverb. Nah untuk kembali ke mode normal, kalian tekan lagi tiga kali. Nah menurut saya sih, mic dari Brica ini memang recommended buat kalian beli dan kalian punya buat kebutuhan konten kalian. Biar suara kalian bisa terdengar lebih profesional lagi ketika membuat video. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mengenai mic terbarunya Brica di vlog M2. Dan sekelas perbedaannya dengan generasi pertama yaitu di vlog M1. Apa pun pendapat kalian, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat. Subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.